Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara Untuk amalat istirahat ditempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Hadirin sekalian Dalam peringatan hari jadi ke-72 Provinsi Jawa Tengah ini Kita sama-sama menerima pukulan yang menyakitkan Dengan ditangkapnya Bupati Dan beberapa pejabat yang ada di Kabupaten Pemalang beberapa hari yang lalu Ada noda yang terlempar ke muka kita Ada pengkhianatan yang kita terima Pada hari yang mestinya kita merasa bangga dan bahagia Sebenarnya apa sih susahnya untuk tidak korup Kalau pengen kaya Ya jangan jadi pejabat Sekali lagi saya ingatkan Siapapun Anda kalau pengen kaya Jangan bermimpi jadi pejabat Karena jabatan bukan jalan untuk mencari kekayaan Ini adalah ruang pengabdian Kalau Anda pejabat berlakulah sewajarnya Karena kita dituntut untuk adil Sejak dalam pikiran Apalagi dalam perbuatan Silahkan diingat Saat kita bersumpah Ketika dilantai untuk menerima jabatan ini Bukan lagi nama anak Bukan lagi nama istri atau orang tua Tapi nama Tuhan yang kita sebut Demi Allah Saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya Sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Di sana juga disampaikan akan memegang teguh Undang-undang dasar Fatima Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya Dengan selurus-selurusnya Selurus-selurusnya Serta berbakti pada masyarakat Nusa dan bangsa Sesuatu yang sangat jelaskan Jika Tuhan saja Diingkari Apalagi yang mau didustakan Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian Saya cuma bisa mengingatkan Apapun pekerjaan kita Mari kita jalankan sebaik-baiknya Jaga kehormatan Jangan lantas karena punya jabatan Membuat kita lupa daratan Kadang saya malu ketika melihat Ketulusan Dari kerja seorang petani Melihat kegigihan para kuli bangunan Menyaksikan ketelitian para penyapu jalanan Dan beberapa Kita lihat Masih banyak sebenarnya ASN-ASN yang teguh Memegang integritas Beberapa hari lalu Waktu ngobrol dengan petani bawang Bawang putih Yang ada di Kabupaten Tegal Sayang geregel Bapak, Ibu Bertahun-tahun mereka dihajar Habis Oleh bawang putih Impor Bertahun-tahun mereka Tidak berdaya Tapi tetap saja Mereka tidak ada yang menyerah Mereka melawan sebisa-bisanya Dengan pergi ke sawah Menanam sebanyak-banyaknya Merawat sebaik-baiknya Lalu panen Dan kemudian Mereka kembali kalah Keyakinan mereka sebenarnya Cuma satu saja Bawang putih lokal Akan kembali menemukan Kejayaannya pada masa berikutnya Karena pada masa silam Sejarah itu pernah mereka torehkan Karena kualitasnya Yang sebenarnya jauh lebih baik Kalau saudara-saudara kita Para petani berani berjuang Habis-habisan seperti itu Kita dosa besar Bapak, Ibu Jika cuma diam saja Apalagi selama ini Jawa Tengah jadi provinsi Dengan produksi bawang putih Yang terbanyak secara nasional Dan Alhamdulillah Kemarin kita meluncurkan Learning Center Bawang putih yang ada Di Kabupaten Tegal Dipantu Bank Indonesia IPB Dan pemerintah Kabupaten Tegal Dan banyak kemudian Dari kita yang berkontribusi Untuk mensukseskan ini Dengan penampingan Gotong royong seperti ini Kita harapkan Bawang putih Akan kembali Menemukan masa-masa indahnya Masa-masa emasnya Di tengah situasi dunia Yang tidak Menguntungkan Bapak, Ibu hadirin sekalian Itulah harga diri Tetap berjuang Meski terus tersakiti Bukan justru menyakiti Yang sedang berjuang Masih banyak sekali Pekerjaan rumah Yang mesti kita selesaikan Ada infrastruktur Ada perekonomian Sosial budaya Sumber daya manusia Termasuk Tentu teknologi Apalagi pasca 2 tahun Kita digerus oleh pandemi ini Untuk infrastruktur Umpama Kita masih berertiak terus Jalan misalnya Alhamdulillah 2.404 km Jalan provinsi kita Berada di 90% kurang lebih Jalan itu baik kondisinya Di musim kemarau ini Perbaikan langsung kita genjol Minimal Sampai akhir tahun Kondisi jalan provinsi yang baik Bisa kita dorong Sampai 95% Tinggal kita mengajak Kawan-kawan Bupati Wali kota Desa Untuk merapikan Jalan pada wilayahnya Dan kami terus berkomunikasi Dengan pusat Agar jalan nasional Yang ada di Jawa Tengah Pemjadi baik Selain itu Masih juga terus Kita dorong Percepatan pembangunan Seperti jalan Tos Marang Demak Agar sekaligus Bisa Menghalorot Yang ada di kawasan Pantura Di pesisir utara Termasuk kemarin Tanggul yang kita buat Di Pekalongan Dan Kabupaten Kotanya Ini Ikhtiar-ikhtiar kita Bapak Ibu Sekali lagi Kita mesti layani Masyarakat dengan baik Dan jangan Kianati mereka Dan mengapa Infrastruktur ini Menjadi begitu penting Karena salah satu Syarat utama Pembangkitan ekonomi Ya lewat Pembangunan infrastruktur Di Kabupaten Magelang Kemarin misalnya Saya tengok Tahun lalu Kita serahkan Bantuan Gubernur Kurang lebih 7,4 miliar Untuk pembangunan jembatan DPRD Menyetujui Kami dengan Pak Wagub Saling Berganti Tugas Untuk bisa Mengontrol Semuanya itu Dan disinilah Kemudian Betapa terasa Jembatan tersebut Jadi kunci lalu lintas Menuju pasar Yang ada Desa Semawa Sekaligus Jadi akses Evakuasi Seandainya Merapi Mengalami Batuk-batuk Atau eksplosi Begitu jembatan Selesai dibangun Alhamdulillah Pendapatan Asli desa Naik Dan penjualan Pendagang Meningkat Di sekitar sana Pengungkit Bapak Ibu Tapi yang perlu Kita catat Pembangunan infrastruktur Bukan sekedar Soal keindahan Atau kemegahannya Tapi seberapa Besar dampak Kemakmuran Yang bisa kita rasakan Pada masyarakat Outcome Ini Belum lagi Soal pembangunan Bandara Yang Alhamdulillah Untuk yang di Melora Yang ada di Purbalingga Seminggu sekali Sekarang mulai kita Uji coba Mudah-mudahan Ini juga bagian Ikhtiar kita Untuk membangkitkan Ekonomi Ada juga Beberapa kawasan Industri Yang sedang kita siapkan Terutama di beberapa Tempat Yang ada di Pantura Seperti yang ada di Batang Desa wisata Dari 780 juta U.S. dollar Menjadi 1,1 miliar U.S. dollar Capaian tersebut juga diimbangi Dengan penurunan impor Sebesar 18,12% Dari 1,33 miliar U.S. dollar Menjadi 1,09 miliar U.S. dollar Inflasi pun Inflasi pun juga turun Alhamdulillah 0,69% Dari 4,97% Menjadi 4,28% Dimana banyak negara-negara maju Mengalami kondisi tekanan inflasi Yang sangat luar biasa Dan intervensi dari teman-teman Baik dari Pemda Kerjasama dengan Forkong Pemda Dengan BI Dengan OJK BUMN BUMD Kita pakai untuk Mengintervensi itu Bapak Ibu Maaf Bapak Ibu Hadirin sekalian Data-data itu Sebenarnya saya sebut Bukan untuk menambah Pusing panjenengan semuanya Tidak Data-data tersebut Adalah cerminan kerja Kita semua selama ini Karena kita yakin Dan kita punya integritas Untuk melakukan itu Bukan cuma kerja pemerintah Saja sebenarnya Ini adalah capaian kerja Seluruh elemen Yang ada di masyarakat Ya pedagang Petani Pati wali kota Beserta seluruh jajarannya Guru-guru Karyawan-karyawan Pabrik Ada juga pelaku UMKM yang sangat gigih Pengusaha Penjaga-penjaga kafe Ada juga Teman-teman kita Sopir Tukang Ojek Pegiat wisata Dan siapa saja Yang berjuang Untuk perbaikan keadaan Mereka mencoba Itu semuanya Bagi saya Kerja keras itulah Kado terindah Dalam perayaan Hari Jaya Di Jawa Tengah Yang ke-72 ini Tapi Bapak Ibu Hadirin sekalian Sak Beco Bejaneng Wong Lali Isih Bejo Wong Kang Eling Lanwas Podo Meski terdengar Kelise Tapi itulah Petuah Yang paling baik Agar kita Jangan lupa Untuk Memperkuat diri Pasca pandemi ini Dunia bergerak Semakin Gila Fuka 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 Volatility Uncertainty Semua terjadi hari ini Kemajuan teknologi Semakin cepat Komunikasi Semakin Tak terbatas Dimensi Persaingan Hingga perselisian Gampang terjadi Hati-hati Bukan hanya level keluarga Tapi juga level Antar negara Kita tidak tahu Setelah peperangan Di Rusia Dan Ukraina ini Masih akan berlanjut Kepada Negara-negara yang lain Kita berdoa Mudah-mudahan tidak Itulah apresiasi kita Ketika Pak Presiden Kemarin Datang Ke area pertempuran Agar berharap Negara-negara Damai Karena kondisi dunia Sedang tidak baik Tapi yang kita tahu Saat ini Dunia mengalami gejola Yang sangat luar biasa Harga pangan naik Energi naik Dan ini memicu Kenaikan segala macam Barang produksi Terutama harga-harga Sehingga mau Tidak mau Setiap negara Juga akan terkena Imbasnya Mari tetap Eling lanwas podo Agar kita bisa Melakukan Lompatan besar Ketika negara-negara lain Tidak bisa melakukan Banyak pekerjaan Yang petani Ayo jangan cuma Jadi petani Biasa-biasa saja Yang pelaku UMKM Pengusaha tambak Nelayan Guru Pelajar dan mahasiswa Ayo kembangkan Apa Yang saat ini Kita punya Para ilmuwan Silahkan Untuk turun gunung Membantu Ini adalah Momen yang tepat Untuk kita semakin erat Bergotong royong Mencapai kemajuan Dan kemakmuran Dua hari kemarin Saya di Jakarta Bahkan sampai pada hari Minggu pun Kita semua bertugas Pak Presiden bertugas Karena lembaga Riset beras Internasional IRI Yang berpusat di Filipina Memberikan penghargaan Kepada kita Sebagai negara Yang sangat tangguh Yang sangat kuat Dalam ketahanan pangan Dan itu kadu terindah Yang dimiliki Karena kita Mampu melakukan itu Terima kasih Untuk kawan-kawan Sudah berkontribusi Ketika dunia Tengah mengalami Krisis pangan Kita punya potensi besar Untuk menjadi Lumbung pangan dunia Bukan cuma beras Potensi pangan alternatif Kita sangat banyak sekali Kalau kita tidak punya gandum Kita masih punya porang Kita punya jagung Bapak Ibu Kita punya ubi kayu Ubi jalar Singkong Bahkan sagu Kita yang punya Terima kasih kawan-kawan Dari luar Jawa Tengah Yang sudah hadir Dengan baju adatnya Yang kita menunjukkan Kita bersaudara Kita kuat Bindika Tunggal Ika Jalan Ada di sini Terima kasih Maka dengan ini Saya mengundang Hai sodara-sodara Para ilmuwan Silahkan datang Ke Jawa Tengah Ayo gotong-royong Untuk membangun Pertanian pangan alternatif Saat ini Jawa Tengah Cuma bisa memproduksi Jagung 3,5 juta ton Pertahun Memproduksi singkong 3 juta ton Ubi jalar 140 ribu ton Dan saat ini Kita juga Menggejot Pertanian surgum Yang produktivitasnya Bisa mencapai 9 ton per hektare Ayo Jangan-jangan Keterlibatan dari Para ilmuwan Akan bisa Mendungkak produktivitas kita Dan seringkali Pada saat yang sulit Pasti Kita akan minta Bantuan TNI Pori Karena inilah Yang bisa kita lakukan Secara bersama-sama Dengan komando Yang bisa kita berikan Serta tentu saja Menggenjot porang Yang di 4 ribu hektare Lahan yang tersebar Di seluruh Jawa Tengah Optimalisasi produktivitas Dan potensi pangan Alternatif yang ada Di Jawa Tengah ini Bukan cuma Bisa kita gunakan Untuk memperkonsumsi Dalam negeri Tapi pasar ekspor Bapak Ibu Sangat-sangat terbuka Untuk kita garat Ayo Kita mesti gotong royong Untuk mengeluar Dan mengoptimalkan Seluruh potensi itu Inilah momen Yang sangat tepat Untuk mewujudkan Kedaulatan pangan Yang bisa kita lakukan Dan kita tunjukkan Bagaimana kita bisa Berdikari dalam Bidang ekonomi Dan tentu kita bisa Mengecawantahkan Kepribadian kita Dalam kebudayaan Seperti hari ini Bapak Ibu Yang sangat saya hormati Kesempatan emas ini Tidak akan datang Dua kali Pilihannya cuma satu Kita mau Jadi yang biasa-biasa saja Atau kita Mau menjadi adidaya Yang luar biasa Itu pilihan Dan itu butuh Keseriusan Kerja keras Dan menjaga integritas Kencangkan Talis patum Kuatkan Ikat pinggang Kita akan berlari Kencang Mulai hari ini Semoga Kita senantiasa Mendapatkan kekuatan Untuk terus berbuat baik Terima kasih Salam sehat Salam semangat Untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpul kepada Tuhan Yang amat desa Atas masyarakat Sebagai hujan Kencang Mempapatan Untuk Kehidupan Sehari-hari Sekaligus doa Dan harapan Agar ke depan Semakin dimenang Sebagai makna Kesihak Keraan Dan kemampuran Serta ujung Penjuan yang Menunggu ke bumi Sebagai pesan Agar semua kebaikan Penampian Cara menunjukkan Jalan Perjalanan Jepat 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 Semangat Jepat Jepat Bersyarangan Berbangsa Dan Bernegara Serta Menyongsong Hai Pemerintahan Republik Indonesia Yang Ke-77 Puli Lebih Cepat Bersyarangan Lebih Kuat Merdeka Tling Jepat 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 Terima Itu Jepat Jepat Lut Jepat Jepat Samp Jepat 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, ini ternyata ada sumbangan masakan dari beberapa etnis yang ada di Indonesia. Oh, apa itu ada? Ada tulisannya itu. Oke, ada jajan pasal dari Jawa. Oke, jajan pasal dari Muta sama ikan bakal kakak. Jajan pasal dari Sumatera Barat. Apa itu? Masih sari kayu. Sari kayu. Sari kayu. Baik. Oh, ada pole. Ini dari Dayak ini. Ada pole. Ada minggu. Baik. Apa itu? Baik, saya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan diambil semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa lagi. Nanti mudah-mudahan dikulang. Dari kuliah.